Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Gimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja teman-teman ya Sekarang kita sudah ada di Jalan Muria Melanjutkan obrolan kemarin yang kita bersama Pak Ismet ya Yang ada di Karawang Kita lagi telusuri Kan kemarin Pak Ismet itu bilang katanya rumahnya di Menteng Atas di Jalan Muria Ini kita lagi mau tanya-tanya di Ketua RT-nya Di belakang itu ada pos Kebetulan kita sudah sampai langsung di Jalan Muria Semoga ada pencerahan Semoga ada jawaban Untuk Pak Ismet ya Supaya bisa pulang ke keluarganya Doain teman-teman semoga selamat Pak Ismet disana Dan bisa kembali ke keluarganya dengan Ceria Oke Sekarang kita mau langsung tanya dulu ke poskambling Disitu ada Semoga kenal ya Karena kita nih belum tau RTRW-nya berapa Terus Kelurahannya apa Kecamatan apa Tetapi yang pasti Pak Ismet cuma bilang Jalan Muria Semoga aja pas kita tanya Langsung kenal Oh ini RTRT segini RT segini gitu Kita langsung aja lah Kita udah capek banget Ketir nih jadinya Langsung aja lah Kita udah tanya Tadi di poskambling Di belakang itu Jadi Kata Bapak yang pernah Bukan pernah Tapi Bapak yang jaga malam disini Katanya dia pernah lihat orang itu disini Pernah lihat orang itu disini Tapi cuma selewatan doang Sekelewatan doang gitu Nah Kita gak tau ya Disini ada keluarganya atau enggak Tapi tadi kita diarahkan ke pos RW Ke pos RW Disitu coba ditanyain Karena kan kalau RW itu Biasanya semuanya tau ya Penduduk sekitar ya Semoga teman-teman ada jawaban ya Untuk Pak Ismet ini Karena kasihan Pak Ismetnya Gitu loh Ya udah Kita udah diarahin Ke pos RW Kita mau langsung ke pos RW aja Ya udah diarahin Yang slow Yang simple Yang sol Yang редitten Yang sonra Yang hangido Yang namuchi Yang bang om Yang sangrai Yangllenya Yang tangan Yang mieli YangRich Kaceng semua Dingdet itu dingdet Sini sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarkan semua Semoga baik baik saja Jadi Kita Sudah ada di Karawang lagi Untuk menindaklanjuti Evakuasi Pak Ismet Sekarang kita mau Bawa Pak Ismet ke puskesmas Kita juga sudah dapat surat Dari Desa setepat Dan sudah ditandatangani Sama Pak Lurah juga Sekarang tadi barusan Pak Ismet sudah selesai mandi Pakai baju Nanti makan dulu setelah makan baru kita Puskesmas ditemenin sama Pak Rw setepat dan PSM peduli sosial masyarakat Ini nanti kita tunggu Pak Rw Tadi kita nyampe itu sudah sebelum Jumat kan Tapi Rokonya ada boleh potong Jumat Ada Kan makan dulu baru roko dulu Gampang Makan dulu kan Ya udah gak dikasih kalau gak makan Rokok aja roko Makan dulu Gampang Udah makan belum? Udah Makan dulu Rokonya mana bos? Ada roko nih Rokok gampang makan dulu Mau jalan-jalan gak? Engga Ya udah makan dulu Makan Makan sini nih Makan dulu Sudah aja Ntar Makan dulu Makan dulu Makan dulu Makan dulu Makan dulu Kita makan dulu Kak Ismetnya ya Laper gak? Ya Laper Laper kan Ya Rokokok nih Rokokok ntar Eh Bungkus Rokokok Bisa di puskesmas, apakah ini layaknya ke sos, apakah ini ke bokor, atau ke pakis, ya gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya puskesmas itu kan dia cuma rujukan aja, jadi kan nggak ada penanganan, ya gitu. Harusnya puskesmas ada penanganan. Benar nggak Pak? Itu ada penanganannya, cuma puskesmas kasih poinnya, malas hasil. Ya teman-teman, Alhamdulillah kita tadi sudah selesai di puskesmas, dan sekarang kita lagi otw ke Dinsos. Kebetulan kita juga udah komunikasi sama tim Satgasnya, nanti biar ditangani langsung sama pihak dinasosial gitu. Yaudah teman-teman, nanti saya akan update perkembangannya seperti apa. Kita mau nyampe nih ke Dinsosnya nih. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Oke, kita udah sampe itu. Nanti kita ketemu sama Mas Bro, katanya. Tim Satgas dari Dinsos, Karawang Barat. Oke, kita langsung aja. Oke, Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampe rumah. Dan Alhamdulillah juga tadi kita sudah mengantarkan Pak Ismet ke Dinsos. Dan pihak Dinsos pun Alhamdulillah merespon sangat cepat dan sangat membantu sekali. Langsung cepat sekali ditangani sama pihak Dinsos. Dan pihak Dinsos langsung mengevakuasi Pak Ismet. Kemungkinan langsung dibawa ke rumah sakit jiwa di Bogor. Nanti kita selalu update kabar-kabaran sama pihak Dinsos, Karawang. Pertama sama tim Satgasnya. Terima kasih untuk Mas Bro. Dipanggilnya Mas Bro. Terima kasih untuk Mas Bro. Pokoknya sehat selalu. Dan buat tim Satgas, buat tim Dinsos, buat Pak RTS tempat. Terus Pak RW, PSM, dan Pak Kades juga. Terima kasih yang sudah membantu evakuasi Pak Ismet. Karena kasihan teman-teman Pak Ismet yang sudah lama sekali. Sudah sekitar hampir 6 bulan di rumah kosong tersebut. Akhirnya bisa kita evakuasi. Dan semoga bisa ketemu keluarganya secepatnya. Karena kemarin kita itu sudah telusuri ke menteng atas. Tapi belum dapat keluarganya. Dan ternyata di sana juga gak ada yang mengenali Pak Ismet tersebut. Karena kenapa kita cari di menteng atas? Karena Pak Ismet selalu bilang menteng atas, menteng atas. Ya semoga saja ada titik terang untuk Pak Ismet ini setelah dari rumah sakit jiwa ini. Oke teman-teman, terima kasih. Saya mau langsung mandi, mau istirahat. Besok kita lanjut lagi aktivitas. Saya di Fafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!